Nah apakah model-model pemerintahan fasisme itu akan atau pada masa modern ini akan terjadi lagi? Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, di video ini saya akan mengungkapkan hal yang berkaitan dengan salah satu ideologi, yaitu tentang fasisme. Nah di video saya sebelumnya, saya telah berbicara tentang berbagai ideologi di dunia. Nah salah satunya fasisme, tapi belum saya ungkap secara lebih jelas. Nah kali ini, saya akan lebih fokus ke fasisme. Apa sih yang dimaksud dengan fasisme? Nah teman-teman sekalian, berbagai kalangan atau pihak gitu ya, mengatakan bahwa fasisme itu terlalu sulit didefinisikan, atau agak sulit didefinisikan. Karena mungkin ada banyak penjelasan, ada banyak versi yang menjelaskan. Tetapi setidaknya kita bisa melihat ciri-ciri dari fasisme. Nah misalnya, apa yang ditulis oleh William Ebenstein, sebagaimana dikutip di historia.id, 23 Maret 2019 tahun lalu ya, bahwa fasisme itu adalah pemerintahan yang diselenggarakan secara totaliter, ya dengan bercirikan misalnya nasionalis haufinistik. Jadi yang, apa namanya, mencintai negaranya sendiri lebih daripada yang lain. Atau kadang-kadang disebut dengan ultranasionalis. Jadi melebihi saking cintanya pada negara sendiri sampai berlebihan. Karena itu sepertinya ultranasionalistik atau haufinistik. Nah, berikutnya adalah rasialis, konsekuensi dari yang ultranasionalistik itu yang memang biasanya punya kecenderungan rasialisme. Nah rasialis artinya dia memandang ras lain itu lebih rendah. Menganggap rasnya lebih tinggi, menganggap ras yang lain lebih rendah. Kemudian, biasanya juga selain itu adalah militeristik. Nah negara-negara yang menganut paham fasismo itu biasanya diperintah secara militeristik. Makanya kadang-kadang di dalamnya seringkali ada kekerasan, itu ada yang sifatnya force dan coercive lah pada saat yang sama. Kemudian juga punya watak imperialistik. Punya watak ingin menguasai negara lain imperialistik. Nah, secara historis kalau bicara fasisme itu biasanya merujuk kepada Benito Mussolini yang memerintah Italia dan Mussolini inilah yang mendirikan partai fasis. Tahun 1919 atau kalau dalam bahasa Italianya, fasi apa namanya, namanya itu fasi di combatimento. Nah, itulah yang menjadi kendaraan Mussolini ketika memerintah Italia. Nah, dengan cara-cara yang totalitarian tadi itu, dengan militeristik, rasialis, dan sebagainya. Nah, kemudian pemerintahan Nazi Jerman di bawah Adolf Hitler juga dikenal sebagai pemerintahan fasis. Nah, ini dua-dua tokoh ini sangat terkenal di dunia. Nah, Nazi misalnya, apa namanya, kecenderungan kaufinistik, rasialistiknya itu luar biasa. Kita tahu bahwa Nazi itu kan yang mengatakan bahwa ras Arya itu ras yang paling tinggi di dunia, super, sehingga memandang ras yang lain itu lebih rendah. Sehingga dalam sejarah kan, Nazi ini kan termasuk yang melakukan pembantean terhadap ras yang lain. Misalnya, Rasmit, di mana salah satunya adalah Yahudi. Nah, kita tahu ya, pembantean jutaan orang Yahudi di kem-kem konsentrasi oleh Nazi. Nah, apakah model-model pemerintahan fasisme itu akan, atau pada masa modern ini akan terjadi lagi? Ya, tentu bisa ya, bisa tidak ya, tergantung faktor-faktor tergantung situasi sosial politik yang terjadi di setiap negara. Dulu kalau kita baca sejarah, Italia misalnya terjadi seperti itu kan karena Italia awalnya mengalami kehancuran secara ekonomi. Nah, kemudian kan biasanya kalau kehancuran ekonomi itu kan bisa merembet kemana-mana, sehingga kemudian memunculkan seorang tokoh yang pada akhirnya bisa memerintah secara fasistik, dengan tangan besi dan seterusnya. Ya, jadi seperti halnya sejarah ya, apa yang terjadi di masa lalu, mungkin saja terjadi di masa depan, tergantung apa namanya situasi sosial politik. Tentu kita tidak berharap ya, pemerintahan fasisme ini akan terjadi, khususnya di negara kita ya, mudah-mudahan saja tidak terjadi ya. Nah, itu saja teman-teman, pembahasan tentang fasisme, mungkin ada banyak versi lain atau penjelasan yang lain yang lebih konferensif, ya mudah-mudahan ini bisa memicu ya, untuk membaca lebih jauh, terutama teman-teman mahasiswa yang misalnya ingin tahu lebih jauh tentang fasisme, silahkan membaca berbagai referensi, ada banyak penjelasannya ya. Baik, sampai di sini, terima kasih telah menonton, sampai bertemu kembali di video berikutnya, salam optimis.